Akibat tanggul sungai Cekeruh, Jebol, dan Meluap, sekitar seribu rumah di desa Ranca Ekek, Kulon, kecamatan Ranca Ekek, Kebupaten Bandung, pada Senin 15 November malam terendam banjir. Menurut informasi, banjir di Ranca Ekek terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan kembali surut sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Camat Ranca Ekek, Baban, memaparkan hingga kini belum terdapat data yang rinci terkait korban banjir, namun dari data sementara ada sekitar seribu kepala keluarga yang terdampak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, M. Lutfi Mauludin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lutfi. Ya, halo May. Ya, silakan dengan informasi Anda ada berapa titik banjir yang terjadi di Ranca Ekek. Untuk banjir sendiri terjadi di Ranca Ekek terdapat dua titik. Yang pertama di titik yang tanggul jebol, yakni tepatnya di kampung Babakan Rawa, RW 07, desa Ranca Ekekulon. Dan satu lagi, merupakan banjir yang banyak yang terdampak, namun tidak separah banjir bandang yang terjadi di tempat yang tadi saya sebutkan. Ini bertempat di desa Bobodolan, tepatnya di RW 6, RW 8, dan RW 9, desa Ranca Ekekulon. Untuk banjir di titik pertama, yakni merupakan banjir bandang, akibat jebolnya tanggul sungai Cikaru, terdapat tiga rumah yang ruksa, parah, dan ada satu motor yang terbawa arus. Ada pun untuk di tiga RW lainnya, sekitar seribu rumah diinformasikan terendam, dan terdapat satu sekolah SD yang juga turut terendam banjir. Kemudian bagaimana kondisi korban banjir saat ini? Untuk korban banjir yang berada di RW 07, kini mereka dievakuasi atau diungsikan sementara kepada tetangga dan keluarganya, karena rumah mereka, khususnya yang tiga rumah rusak berat, itu barang-barangnya tak terselamatkan sama sekali, dan hingga siang tadipun, masyarakat, relawan, serta petugas gabungan, masih membersihkan ataupun membantu membersihkan lumpur dari rumah ataupun fasilitas umum yang ada di kampung tersebut. Sedangkan untuk di kampung Bobodolan ataupun tiga RW lainnya, mereka sedang siang tadi membersihkan rumah, fasilitas umum, dan lainnya, serta memilah barang-barang yang masih terpakai, dan belum ada dikabarkan yang mengungsi. Ya, May. Ya, kemudian tadi Anda sebutkan ada sekolah yang terdampak, kemudian bagaimana kondisinya dan bagaimana kegiatan belajar mengajarnya? Untuk sekolah yang terdampak, hanya tersisakan lumpur karena memang banjir merendam sekitar sekolah dan permukiman. Untuk siang tadi sekolah untuk kegiatan mereka hingga kelas-kelasnya pun masih terdapat lumpur, dan para guru serta muridnya tadi bekerja sama ataupun bekerja bakti gotong royong untuk membersihkan kelasnya dari lumpur sisa banjir semalam. Dan mereka pun tentu terhambat untuk kegiatan belajar mengajar, apalagi untuk kelas lima karena menurut seorang guru, besok hari labu dan kamis akan melakukan ANBK, dan hari ini merupakan persiapan ataupun latihan kedua, dan yang terakhir ditiadakan karena terjadinya banjir di daerah tersebut. Baik, terima kasih Lutfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.